Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, kemudian kita lihat perilaku sabar berubah menjadi emosional Jadi, manusia yang sabar tentu akan menjadi manusia yang sehat Manusia yang bisa menerima kenyataan, bisa menerima hinaan, cercaan, bahkan mungkin umpatan Nah, artinya orang ini bisa memanage emosionalnya Nah, tapi sebaliknya bagi orang yang tidak mampu mengendalikan amarah Mengendalikan ketersigungan Kemudian juga tidak bisa menahan emosionalnya Maka, keseluruhannya akan muncul penyakit Karena faktor-faktor yang bersifat emosional tadi Nah, penyakit yang jelas yang berkaitan dengan emosional adalah hipertensi Jadi, penyakit ya, kata-kata tekanan darah tinggi Jadi, orang mungkin mengajak kita bergurau ya Tapi, kadang-kadang memang ada orang yang bergurau terlalu ya, keterlaluan ya Itu seringkali memang bisa mengundang kemarahan Walaupun tujuhannya adalah untuk bergurau Atau untuk humor Jadi, kalau seandainya humor itu menyakitkan Maka, orang akan cenderung tersinggung dan kemudian marah Tetapi, kalau ia bisa mendudukkan dirinya pada posisi bergurau itu Malah kalau kita ikut tertawa Itu malah menjadi sehat Nah, jadi, tertawa Yang dalam hal ini tentu saja ya Merupakan menertawakan diri sendiri Ya, jadi kalau misalnya ada orang yang usil Mengerjai kita Misalnya dengan ungkapan-ungkapan pedas Berbau humor Ya Tetapi, kita tidak tersinggung Nah, ini justru kita sehat Jadi, bisa menertawakan dirinya sendiri Ya, ketika orang menyindir Melihat sisi-sisi negatif kita Dan kita tidak tersinggung Atau bisa menertawakan dirinya sendiri Maka, sebenarnya kita memasuki fase Sebagai individu yang bijaksana Ya, jadi memang tidak gampang Orang bisa menertawakan dirinya sendiri Ini ternyata posisi yang sangat sulit Kebanyakan orang ketika Menjadi objek humor Itu kita kebanyakan Lebih banyak tersinggung dan marah Nah, inilah yang terjadi pada kehidupan manusia Terutama dalam berinteraksi Ya, karena hal itu tidak mungkin bisa dihindarkan Nah, kemudian Ya, memang itu merupakan satu bentuk transaksi Di mana kita diserang dengan humor Diserang dengan bahan-bahan yang mengecek Tetapi menjadi objek tertawaan Itu memang bagi seseorang itu Suatu hal yang menyinggung perasaan Dan akan menimbulkan kemarahan dan emosional Nah, tetapi manusia memang Seharusnya bisa mengendalikan emosionalnya Karena sekuat-kuatnya manusia Adalah orang yang bisa menahan amarahnya Jadi menahan amarah itu bukan karena kita kalah Bukan karena kita tidak mampu melawan Tetapi mengalah adalah cara yang terbaik Artinya Ketika memang kita tidak lagi mampu Untuk melawan dalam hal berkata-kata Ya Daripada kita berbicara mubasir Ya Daripada kita berbicara Menyinggung balik perasaan orang Dan bisa juga Terjadi baku hantam Gara-gara orang saling berbalas Mengecek gitu ya Atau mengumpat Nah, jadi memang Sebaiknya ketika orang mengumpat kita Ya, kita harus cukup kuat Untuk bisa menahan dari amarah itu Nah, sehingga dengan Berilaku seperti itu Maka kita akan Mempunyai ketahanan fisik yang lebih baik Daripada kalau kita cepat marah Ya Karena Penyakit darah tinggi Atau hipertensi Ini Memang Diawali oleh Seringnya Kita merasa Tersinggung Merasa kita Marah Dan kita Seringkali Ingin Membalas Kalau tidak bisa Membalas dengan kata-kata Maka seringkali Membalas dengan Tindakan Artinya Bisa terjadi Baku hantam Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh